hai 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 guys hari ini saya mau masak hongtun pertama-tama ini masak air dulu kita nyalakan kompor lalu kita masak sampai mendidih nah ini hongtun kalau Indonesia apa ya saya kurang tahu tapi di Taiwan itu bilangnya hongtun nih saya beli jadi ini udah ada bumbunya ada daun seledri sama daun bawang ini hongtunnya nah ini udah mendidih airnya ini masaknya simple banget air air mendidih terus kita masukkan hongtunnya karena masih agak beku enggak papa kita masukin aja langsung enggak usah di pisahin nanti dia misah sendiri kita masukin aja semuanya enggak usah ya lalu kita tutup tunggu sampai mendidih ya Nah ini udah mendidih kita lihat nah udah terpisah dia yang tadinya merekat jadi satu sudah terpisah lanjut kita tambahin Mayo ya Mayo aku enggak tahu bahasa Indonesia nya apa Mayo kita beri sedikit Mayo lalu kita beri sedikit siangyo siangyo itu kalau Indonesia apa ya minyak wijen mungkin kali ya jangan banyak-banyak ya beri sedikit aja lalu kita tambahkan garam karena ini enggak ada rasanya hongtunnya tawar jadi kita beri sedikit garam aduk-aduk sebentar lalu masak sampai mendidih sampai hongtunnya mateng ya nah lalu kita beri apa namanya da ini apa namanya bawang goreng sebenarnya udah ada di bumbunya cuman saya tambahin lagi bawang gorengnya biar terasa nikmat aja soalnya yang di bumbunya ini cuma sedikit bawang gorengnya ini saya tambahin sedikit lagi bawang gorengnya biar terasa enak nah kemudian ini udah udah empuk udah mateng hongtunnya kita masukkan bumbu yang dapet-dapet dari packingnya tadi itu itu isinya itu bawang goreng daun seledri sama daun bawang ya kalau kira-kira kalian suka agak banyakan daun seledri atau daun bawangnya bisa ditambahin sendiri lagi ya kalau saya enggak nambahin lagi cukup pakai itu aja udah cukup aduk-aduk sebentar ini enggak usah lama-lama masak hongtunnya ini ini sudah mateng kita kasih dia ini mendidih sebentar nah ini udah mateng temen-temen udah siap diangkat dihidangkan gampang banget loh hongtun ini masaknya enak lagi Terima kasih sudah menonton video saya selamat mencoba jangan lupa subscribe like dan komen ya bye bye